alif lamin hafud saya lakukan langit itu satu kol walakin alif hafud walam hafud wamin hafud akan tetapi alif satu kol lam satu kol min satu kol jadi kalau kita membaca alif lamin itu mendapatkan 30 kebaikan kita membaca bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan lain mungkin? Ya ini ada Assalamu'alaikum Pak Ustaz Ya, ya Assalamu'alaikum Berdiri Tampak Mengenai Tawilan Seberapa besar pahalan yang diberikan Seseorang yang yasinan atau tahlilan Karena omor sampai Sampai Senang orang tahlilan atau yasinan Terima kasih Jadi Seberapa banyak sih Pahalan tahlilan dan yasinan Kalau Dionce'i Pak ya Satu persatu Keutamaan Tahlil La ilaha illallah Keutamanya Wah sudah Tidak bisa dihitung Keutamaan Membaca tasbek Subhanallah Itu sudah tidak bisa dihitung Keutamaan Di berbagai kitab Tuhannya Padahal Tahlilan itu Dibaca kan buahnya Pak Wah itu kalau Dihitung pahalanya Tidak bisa menghitung Yasin Yasin itu Al-Quran Di dalam Hadis Soher Kalau tidak salah Riwayat At-Tirmini Barang siapa yang membaca Satu huruf Dari Kitab Allah Yaitu Al-Quran Ya Maka ia mendapatkan Satu kebaikan Satu kebaikan Itu Ditikelkan Sepuluh Kebaikan Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Itu hurufnya Ada Sebilan Kalau kita membaca Belumnya Yasin Bismillahirrahmanirrahim Mendapatkan Satu Sembilan Kebaikan Kata Sembilan itu Huruf Sembilan Angka sembilan itu Angka Yang istimewa Kalau tidak percaya Sembilan Kali dua Berarti Lapan belas Lapan belas Satu Dan delapan Satu Ditambah delapan Tetap sembilan Sembilan Kali tiga Itu Dua puluh tujuh Dua dan tujuh Dua ditambah tujuh Sembilan Jadi Baca Yasin Itu berapa Banyaknya Ya Huruf Yasin Gapal Wais Ya Itu Belum Tadi Tahlilan Tadi Ada orang Orang Yang Telah Meninggal Ya Nyampe Nyampe Tadi Dasarnya Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Bisa Abang Hussein Tadi Dua Tsim Tadi Tadi Tadi